Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Science Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang frekuensi pernafasan Apa sih itu frekuensi pernafasan ya? Selalu di video sebelumnya, kalian juga memberikan tentang mekanismenya Hari ini kita akan membahas mengenai frekuensi pernafasan Atau bagaimana sih kecepatan pernafasan itu? Apakah dipengaruhi dengan faktor-faktor yang lain? Misalkan, berhasil sekarang lagi posisi berdiri Lalu berhasil sedang posisi timur Atau berhasil sedang melakukan aktivitas lelahraga Apakah kecepatan atau frekuensi pernafasan itu sama? Atau misalkan berhasil sekitar berapa nih? 17 kali ya Dengan misalkan ada kamu usia 2 bela Apakah frekuensi kita sama? Akan kita bahas di video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu disini akan menjelaskan mengenai frekuensi pernafasan Nah, apa sih itu frekuensi pernafasan? Nah, frekuensi pernafasan merupakan intensitas memasukkan dan mengeluarkan udara per menit Artinya, berarti ketika kita menghirup oksigen Lalu kita mengeluarkan CO2 Jumlahnya berapa dihitung per menit? Itu merupakan frekuensi pernafasan atau kecepatan pernafasan Nah, frekuensi pernafasan pada orang dewasa Yang umumnya ya, itu berkisar antara 15 sampai 20 per menit Tetapi, frekuensi pernafasan pada bayi ini lebih cepat daripada orang dewasa Kenapa ya? Nah, nanti itu kita akan bahas di faktor-faktornya Apa saja sih ya yang mempengaruhi kecepatan frekuensi seseorang? Karena setiap orang ini akan berbeda frekuensinya Yang pertama, apa yang mempengaruhi? Yaitu adalah aktivitas Dimana, semakin berat aktivitas seseorang Maka, frekuensi pernafasannya pun akan semakin meningkat Nah, di sini, apa sih gunanya? Yaitu untuk memasuk energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut Salah satu contohnya, misalkan ketika kita sedang duduk Lalu kita disuruh olahraga Maka, frekuensi pernafasan kita akan berbeda Karena aktivitasnya juga berbeda ya nak Lalu yang kedua, apa sih yang mempengaruhi frekuensi ini? Yaitu adalah usia Nah, jika kita perhatikan Bayi ini memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat dibandingkan orang dewasa Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan Sehingga membutuhkan NNT atau metabolisme ini lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya Nah, ini juga berbeda ya frekuensi pernafasan Lalu yang ketiga, jenis kelamin Jenis kelamin pun memiliki pengaruh terhadap frekuensi pernafasan pada manusia Laki-laki biasanya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan Karena volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki Ditambah juga dengan aktivitasnya ya biasanya Selanjutnya, apa yang mempengaruhi? Yaitu adalah posisi tubuh Nah, posisi tubuh seperti apa? Nah, jika seseorang berada dalam posisi berdiri Maka frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika ia sedang duduk atau berbaring Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerukan yang lebih besar Untuk menjaga agar tetap seimbang Sehingga frekuensi pernafasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Nah, ini merupakan materi tentang frekuensi pernafasan Anak-anak, bagaimana setelah melihat penamparan video yang kurasa berikan? Semoga dengan video tersebut kalian selalu paham ya Dan ini menjadikan kamu lebih secepat lagi untuk belajar ke materi yang berikutnya Salam Science, sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah